Sumatera Selatan telah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang berhasil menjadi lumbung pangan untuk kebutuhannya sendiri. Dengan hasil produksi pertanian yang selalu surplus setiap tahunnya, Sumatera Selatan bahkan telah ditunjuk untuk menjadi salah satu wilayah prioritas lumbung pangan nasional. Jumlah produksi peras Sumatera Selatan pertahunnya 4.247.000 ton pada tahun 2015 5.074.000 ton pada tahun 2016 4.943.000 ton pada tahun 2017 dan 5.076.000 ton pada tahun 2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem produksi dan sumber daya manusia. Provinsi Sumatera Selatan siap menjadi lumbung pangan nasional. Terima kasih. Terima kasih.